Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Capres nomor urut satu Anies Baswedan berkomentar soal Presiden Jokowi Dodo yang makin rajin bagi-bagi bansos pada masa kampanye pemilu 2024. Anies menyinggung pembagian bansos harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Anies juga menyinggung soal revolusi mental, pejabat tinggi harus berikan contoh ke pejabat bawah saat pemberian bansos. Presiden! Anies! Presiden! Anies! Presiden! Anies! Saya ditetapkan, ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh. Karena kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan secara acak, nanti pejabat yang di bawah bisa mengatakan, oh kami juga bisa berikan secara acak. Uang yang di atas juga boleh kok. Kenapa? Karena bantuan sosial itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Soal pembagian bansos ini juga dikomentari oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Gibran, asalkan penerima bansos tepat sasaran, hal itu tidak masalah. Penyaluran bantuan sosial oleh Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 menuai kritik. Gibran menegaskan bansos tak menjadi masalah, asalkan disalurkan ke penerima yang tepat. Pak Arlangga mengatakan bahwa Pak Jokowi boleh bagi bansos karena memang bukan peserta biopresi. Apapun itu tentang bansos, yang penting diberikan kepada yang membutuhkannya. Dan kalau hal-hal yang lain, itu biar warga mencayang. Terima kasih telah menonton!